Halo, Areha disini dan kali ini kita bakal bahas tentang cara bermain Among Us. Oke, Among Us ini adalah permainan kerjasama dan juga bisa pengkhianatan. Kalian berperan sebagai crewmates atau imposter. Crewmates adalah orang baik dan imposter adalah orang jahat. Kalian bisa bermain mulai dari 4 orang hingga 10 orang secara online, namun kalian juga bisa bermain secara lokal melalui wifi. Game ini tersedia di platform Android, iOS, dan juga GPC pada platform Steam. Di platform Android dan iOS, kalian bisa mengunduhnya secara gratis, link ada di deskripsi, dan untuk PC atau Steam, kalian bisa membeli gamenya seharga Rp40.000 di Steam. Kalian juga bisa melakukan crossplay antar platform, yaitu player PC bisa bermain dengan player mobile, dan juga sebaliknya di server yang sama. Baik, kita langsung contoh masuk ke permainannya. Disini saya jelaskan dasar permainannya saja ya, dan untuk tips dan trik bermain ada di video saya yang lain, jadi jangan lupa subscribe. Yang pertama saat kita masuk ke dalam permainan, kita akan ditentukan sebagai crewmates atau imposter. Saat kalian menjadi crewmates, tugas kalian agar memenangkan permainan adalah menyelesaikan semua tugas atau misi, hingga semua misi dari semua pemain selesai, dan bar misi terisi penuh. Kalian bisa melihat daftar misi kalian di sebelah kiri atas, kalian juga bisa membuka peta di sebelah kanan, untuk melihat lokasi kalian sekarang, dan melihat tanda seru kuning yang menunjukkan di mana semua misi kalian berada. Yang bisa dilakukan oleh crewmates, diantaranya adalah menyelesaikan semua misi agar bar misi terisi penuh, memperbaiki sabotase yang dilakukan oleh imposter, menekan tombol emergency meeting jika kalian ingin berdiskusi tanpa perlu menunggu ada orang yang mati terlebih dahulu, melaporkan dead body atau orang yang sudah mati, melihat peta admin di mana orang-orang berada, dan menggunakan security camera atau CCTV. Jadi tujuan utama crewmates adalah menyelesaikan semua misi, atau menemukan semua impostornya. Oke selanjutnya jika kalian menjadi impostor, tujuan kalian adalah membunuh semua crewmates tanpa ketahuan. Agar menang, kalian harus membunuh hingga mengisahkan sejumlah impostor yang hidup. Jadi jika ada 2 impostor yang masih hidup, agar impostor menang, kalian harus membunuh hingga menyisahkan 2 crewmates. Begitu juga saat tersisa 1 impostor, maka kalian harus membunuh dan menyisahkan 1 crewmates agar menang. Oke yang bisa kalian lakukan saat menjadi impostor, diantaranya adalah, yang jelas membunuh crewmates, ya sudah pasti, kalian juga diberikan misi palsu atau fact task, yang bisa kalian lakukan untuk berpura-pura mengerjakan misi. Sama seperti crewmates, misi palsu ini bisa kalian lihat juga di peta. Saat kalian menjadi impostor, cobalah berpura-pura seperti crewmates agar tidak ketahuan jika kalian adalah impostornya. Ada hal yang bisa impostor lakukan yang tidak bisa crewmates lakukan, yaitu kalian bisa masuk ke dalam fence atau ventilasi atau lubang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Saat menjadi impostor, kalian juga bisa melakukan sabotase untuk mengalihkan perhatian sehingga crewmates harus memperbaiki sabotase tersebut. Kalian juga bisa menutup pintu di menu sabotase untuk menjebak crewmates tidak bisa keluar masuk dari suatu area yang pintunya ditutup. Jadi, tujuan dari impostor adalah membunuh semua crewmates. Kalian juga bisa memenangkan pertandingan jika crewmates tidak segera memperbaiki sabotase dan timur sabotase habis. Oke, masuk ke pertandingan yang sebenarnya. Saat permainan dimulai, kalian tidak diizinkan untuk berbicara atau berbunyi sedikitpun di antara pertandingan. Kalian hanya boleh berbicara saat ada diskusi seperti emergency meeting atau ada dead body yang ditemukan. Perlu diketahui bahwa jika kalian sudah mati, kalian tidak diizinkan sama sekali untuk berbicara hingga permainan selesai. Untuk kalian crewmates yang sudah mati, kalian masih memiliki misi atau tugas yang harus diselesaikan sekalipun dalam bentuk hantu. Saat ada dead body yang dilaporkan atau ada emergency meeting, kalian berdiskusi apa yang kalian ketahui untuk menemukan siapa impostornya. Jangan lupa, hantu sudah tidak boleh berbicara sama sekali hingga permainan selesai. Kalian bisa berdiskusi atau kasarnya bisa menuduh dengan bukti-bukti yang kalian dapatkan untuk mengetahui siapa impostornya. Untuk impostor, kalian juga bisa melakukan pembelaan diri sendiri agar tidak ketahuan jika kalian adalah impostornya. Ada timer atau waktu untuk melakukan diskusi dan jika diskusi sudah selesai, kalian bisa melakukan voting kepada orang. Dan jika voting mendapatkan suara yang banyak, maka player akan dikeluarkan dari pesawat atau dikeluarkan. Dan jika kalian masih belum memiliki informasi yang cukup, kalian bisa melakukan skip vote agar tidak ada yang dikeluarkan dan mulai mencari informasi lagi dan mengerjakan kembali tas yang belum diselesaikan. Kalian bisa menggunakan vote ini untuk menyingkirkan semua impostor yang kalian mungkin ketahui. Setelah semua impostor diketahui atau dikeluarkan, maka kalian akan menang. Untuk contoh langsung gameplay permainannya, kalian bisa cek video saya yang lainnya ya. Oke, tadi itu adalah dasar permainannya saja. Masih banyak hal lain yang bisa kalian lakukan dan akan saya jelaskan di video selanjutnya agar tutorial singkat ini benar-benar untuk dasar permainan untuk para pemain baru. Untuk kalian yang ingin mencari teman bermain, kalian bisa gabung di Discord saya, link ada di deskripsi. Dan untuk tips, trik, dan juga gameplay among us yang lain, jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu di video selanjutnya. See ya! See ya!